Intro Partai Kederaan Sejahtera menjadi partai pertama yang mendaftar di KPU Kabupaten Lembata untuk pengacuan bakal calon DPRD Kabupaten Lembata. Mereka mendaftar pada selasa 9 Mei 2023. Rombongan DPRD PKS Kabupaten Lembata diterima langsung Ketua KPU Kabupaten Lembata Ilyas Keluli Making bersama sejumlah Komisioner KPU dan juga dihadir oleh Komisioner Bawaslu Lembata. Menyatakan kesiapan terlibat dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024, DPRD PKS Lembata menargetkan satu fraksi alias punya keterwakilan di 4 daerah pemilihan Kabupaten Lembata. Seharusnya kami mendaftar di tanggal 8 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh DPP karena secara nasional PKS mendaftar di tanggal 8 dan itu sesuai dengan nama kurutnya nih, angka 8. Tapi karena kendala teknis maka kita mendaftar di hari ini. Dan Alhamdulillah pada hari ini juga PKS masih menjadi partai yang pertama mendaftar di KPU Kabupaten Lembata sebelum teman-teman partai yang lain. Memang kepada publik PKS ingin menyampaikan bahwasannya dengan kesiapan kami dan dari 25 bakal calon di 4 daerah PKS full calon yang kita ajukan. Dan insya Allah karena dengan fullnya calon yang kita ajukan maka harapan kami kemarin kami satu kursi dan sebelumnya 2014 kita pernah dua kursi maka di 2024 kita mentargetkan satu fraksi atau empat kursi. Di setiap daerah kita target setiap daerah satu kursi. Dimana saat ini PKS hanya memiliki satu perwakilan di DPRD Lembata. TV bekas berbagi cerita untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.